Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini aku mau buat kue lebaran ya Yaitu kue bolu kojo Kue bolu kojo ini sangat mudah banget loh bunda Cara buatnya dan bahannya juga mudah didapat Penasaran gimana cara buatnya? Yuk saksikan terus ya video aku sampai dengan selesai Tapi sebelumnya jangan lupa tekan tanda subscribe Dan tanda loncengnya ya Agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru aku Bahan-bahan yang diperlukan Sejumput garam 7 sendok makan susu kental manis 100 gram margarin Atau setara dengan 6,5 sendok makan ya Kemudian dicairkan 3 butir telur 4 lembar daun pandan 3 lembar daun suji 400 gram gula pasir Atau 20 sendok makan ya 500 mili santan Dari 1 butir kelapa ya Atau setara dengan 2,5 gelas 450 mili air Atau setara dengan 2,5 gelas ya 500 gram tepung terigu Atau setara dengan 50 sendok makan ya Oke sekarang cara membuatnya ya Pertama daun suji dan daun pandannya Yang aku haluskan ya bunda Menggunakan blender Haluskan sampai benar-benar halus ya Kemudian aku tuangkan sedikit air ya bunda Agar mudah proses blendnya Blend sampai benar-benar halus ya bunda Kemudian aku saring terlebih dahulu ya bunda Disini aku akan mengambil sari-sarinya saja Disini karena kurang airnya menjadi 450 mili Maka aku tambah sedikit air lagi ya bunda Sampai 14 mili lagi Karena sudah terpakai airnya tadi Untuk menggunakan blend daun suji dan daun pandan ya bunda Lakukan sampai dengan selesai ya bunda Tekan-tekan daun suji dan daun pandannya Agar keluar semua ya sari-sarinya Kita lihat ya bunda Sudah 450 mili air daun pandan sujinya Kemudian aku pecahkan telurnya ke dalam wadah Setelah itu aku tambahkan santan Aku tuangkan secara bertahap ya bunda Aduk-aduk sampai telurnya tercampur rata ya bunda Tuangkan santannya sampai benar-benar habis ya bunda Santannya Kemudian aku tambahkan garam Dan susu kental manisnya ya bunda Kemudian aku aduk-aduk ya sampai rata Kemudian aku tuangkan air daun pandan dan daun sujinya Aduk-aduk kembali ya Sampai benar-benar tercampur Kemudian aku tuangkan margarin cairnya ya bunda Pastikan margarinnya sudah benar-benar dingin ya bunda Kemudian aku siapkan wadah dan aku masukkan tepung terigu seperti ini ya bunda Kemudian aku masukkan juga gula pasir ya Setelah itu aku aduk-aduk sampai merata ya bunda Kedua bahan ini Aduk-aduk sampai rata ya bunda Kemudian tepung terigu dan gulanya akan aku masukkan ke dalam bahan yang cair bunda Masukkan secara bertahap saja ya bunda Aduk-aduk agar tidak ada yang menggerindil ya bunda Adonannya Untuk mengaduknya kalau bisa jangan menggunakan centong nasi atau spatula ya bunda Karena jika menggunakan centong nasi atau spatula Adonannya kemungkinan akan banyak menggerindilnya ya bunda Jadi gunakan pengaduk kue seperti ini ya bunda Jika tepung terigu dan gulanya sudah masuk semua Aduk-aduk ya bunda Jangan sampai ada adonannya yang menggerindil Disini aku akan memberikan pasta pandan ya bunda Sedikit saja Agar kuenya terlihat cantik ya Tapi opsional ya bunda Jika tidak pakai pewarna atau pasta pandannya juga tidak apa-apa Jadi warnanya asli dari daun pandan dan daun suji ya bunda Aduk-aduk ya sampai benar-benar merata Bolu kojo ini benar-benar mudah ya bunda Cara buatnya dan juga enak loh Ini rasanya santannya kerasa dan juga manisnya enak Paduan dengan susunya Pokoknya legit banget ya bunda Oh iya Untuk resep yang lebih jelas atau lebih lengkap Aku tulis di kotak deskripsi ya bunda Bunda tinggal cek di bawah judul saja Disini aku menggunakan loyang tulban seperti ini ya bunda Yang sudah aku olesi menggunakan sedikit margarin Dan aku taburi sedikit tepung terigu seperti ini ya bunda Kemudian adonannya aku tuangkan ya ke dalam loyang seperti ini ya Sampai habis adonannya Kemudian setelah ini aku panggang ya bunda selama 30 menit Jangan lupa sebelum dimasukkan ke dalam oven Ovennya sudah dipanaskan terlebih dahulu ya bund Ini ya bunda Bolu kojunya sudah matang Untuk melihat kematangannya kita lihat pinggirannya ya Sudah menguning Dan juga atasnya sudah kering ya bund Untuk lebih pasti lagi tingkat kematangannya Bunda bisa tusuk menggunakan tusuk gigi ya bunda Kuehnya Jika tidak lengket artinya sudah matang ya Ini ya bunda setelah dikeluarkan dari loyang Terlihat cantik mulus ya bunda Kita lihat seperti ini ya Kemudian disini aku akan memotongnya ya Seperti ini Hmm tercium aroma pandan Dan paduan susunya ini lho bun Bikin menggoda sekali Kita lihat ya bunda Kuenya seperti ini Cantik banget kan Mohon maaf tidak bisa dicoba ya bunda Karena aku posisi lagi puasa Kue bolu kojunya Sudah siap untuk dipotong-potong semua Dan siap untuk dihidangkan ya bunda Kue bolu kojo ini Sangat recommended banget ya bunda Untuk hidangan kita di lebaran nanti Dan juga bisa dijadikan Untuk hidangan kita di acara-acara ya bunda Setelah menonton video ini Jangan bilang tidak bisa buat bolu kojo ya Mudah banget kan cara buatnya Terima kasih sudah menonton video aku Sampai dengan selesai Selamat mencoba Dan semoga bermanfaat ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax